Berani-berani membenci orang tanpa harus kenal orang dalamnya lebih dulu gitu. Maksudnya ya memang ada satu rangkaian mungkin pengaruh media sosial, pengaruh berita yang saat itu ada di memori saya, keluar dari kata-kata urutan bir yang saya halalkan. Memang niatnya bukan itu tapi ya mungkin salah juga. Terus akhirnya ada wanita-wanita yang berkerudung di situ di tempat yang memang ya seharusnya mungkin ya mungkin menurut saya ini pandangan saya pada saat itu eh ada cewek-cewek berkerudung kok ada di sini nih gitu. Wah asik nih gitu. Tapi kita sama-sama nih masuk neraka gitu karena ada di tempat yang memang ya dilarang gitu istilahnya. Nah di situ kurang-kurangin tiba-tiba ya celetuk dari refleks. Reflek saya kalau misalnya ada berbawah-bawah hal gitu tuh ya kebawahnya ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini atas izin Allah kita bisa hadir sama-sama di sini. Dan tentunya juga mungkin ini sebuah islah ya teman-teman semuanya. Langsung to the point aja saya tuh ibaratnya di sini berada kata Allah di tengah satu kejadian yang mungkin sekarang ini belakangan lagi lumayan viral gitu saat itu. Setelah perjalanan pulang ke Jakarta saya baru-baru mumpah ada sesuatu yang viral di masyarakat. Kemudian saya di-tag dan ditanyakan karena di dalam video tersebut ada teman saya gitu di dalam gitu. Tapi apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang saya nggak sependapat sama yang diutarakan. Nah ini kita luluskan aja. Sebelumnya saya akan perkenalkan dua VK yang ada di sini. Yang pertama ini McDanny. Bang Haji, Denny ini komika. Beliau saya udah kenal beliau cukup lama gitu. Kita pernah kerja bareng gitu. Selama saya kenal beliau juga ibaratnya bagus kita sholat bareng gitu. Ya apa mungkin pas saya sholat aja di ikutan saya nggak tahu ya. Tapi pokoknya kita lagi syuting dan selalu ikut. Kemudian juga sempat dilapas dan jadi pemimpin pesantren lapas lah saat itu. Termasuk vokal, termasuk yang ikutan pergerakan ibadah yang ada di dalam lapas gitu. Makanya ketika ada kejadian ini saya pikir kenapa ini ada apa nih gitu saat itu. Kemudian akhirnya kita komunikasi. Nah kalau Bang Haji adalah kuasa hukum dari Keluarga Besar FPI, Keluarga Besar Habib Rizik. Nah Bang Haji ini yang mengatur keseluruhan urusan-urusan yang mungkin menyangkut dengan masalah hukum. Urusan Keluarga Besar Habib Rizik dan juga mungkin API. Nah hari ini insya Allah mudah-mudahan islah ini benar-benar bisa terjadi ya. Jadi ibaratnya mungkin teman-teman semua udah gaduh di luar sana gitu yang macam-macam lah saya faham. Karena pasti banyak yang mencintai IB gitu. Sesuatu yang dilaksanakan hanya mungkin beberapa menit saja tapi ternyata dampaknya udah berhari-hari ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Dhani dulu ya. Apa yang mau diutarakan, seperti apa. Nanti kemudian Bang Haji saya akan sebagai mungkin orang yang sudah bertemu langsung dengan Pak Habib Rizik. Dan beliau sudah mengetahui kasus ini ya. Kadaannya sedikit banyak ya. Oke silahkan. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Haji Ari, untuk Bang Haji. Diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Yang mungkin ini kesempatan yang jarang sekali orang bisa dapatkan gitu. Dan Alhamdulillah saya bisa kenal sama Haji Ari. Di kesempatan ini ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat-sangat menyesal atas apa yang terjadi, atas apa yang sekarang lagi rame di masyarakat. Apa yang telah saya katakan, saya ucapkan untuk sesuatu yang istilahnya membuat orang tertawa. Ternyata menyinggung banyak orang, menyakiti banyak orang, khususnya untuk beliau yang saat ini masih ada di dalam gitu ya. Seharusnya ya ikut support orang-orang yang di luarnya seperti saya ini. Tapi saya malah menambah rasa sakit itu khususnya untuk keluarganya gitu. Jadi saya betul-betul sangat-sangat minta maaf. Ini kesalahan murni dari saya, dari kata-kata saya. Bukan dari pihak-pihak lain. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Karena ini sudah menjadi resiko saya sebagai orang panggung. Apapun yang saya keluarkan, saya harus tanggung jawab. Dan begitu pun sebenarnya hal itu keluar tidak saya tulis terlebih dahulu. Tapi memang adrenalin rush. Ya, saya sebagai performant ketika mendapatkan audiens, tertawa audiens itu. Akhirnya cepat berpikir, cepat berpikir, merangkaikan dari satu kalimat ke kalimat yang lain, nyambung gitu. Nah, sambungannya ini akhirnya banyak-banyak sekali mengerugikan semua orang gitu. Jadi, saya mohon maaf sekali untuk keluarga besar, Habib Rizik, terus juga umat muslim Indonesia yang menganggap ya kata-kata saya ini betul-betul menyinggung. Dan memang, kalaupun saya di pihak mereka pun, pasti saya akan merasa demikian gitu. Karena saya tidak menyadari itu bakal seperti ini. Terus juga untuk mungkin teman-teman Ormas, pendukung-pendukung Habib yang memang sekarang lagi berduka karena beliau lagi ada di dalam saya. Mohon-mohon, minta maaf sekali. Karena saya tidak bermaksud untuk seperti itu. Saya tidak ada, saya diajari Alhamdulillah untuk mencintai ulama, habait, terus juga sesama umat muslim untuk tidak saling menyakiti. Tapi akhirnya itu bisa telontar di satu bagian atau momen hidup saya yang memang seharusnya tidak diseluarkan gitu bang. Dan untuk Mas Ari juga, jadi karena gara-gara saya dampaknya ke Mas Ari kena gitu. Banyak ditanya, banyak ya mungkin disinggung-singgung gitu. Dan mungkin untuk keluarga saya juga yang saat ini kena dampaknya, saya minta maaf. Teman-teman saya juga saya minta maaf, ini murni kesalahan saya. Jadi kalaupun ada apa-apa, biar saya menanggung konsekuensinya gitu. Jangan keluarga saya atau teman saya. Begitu. Mas Ari, cuman tak. Tapi, dan sebenarnya sebelum tanya ke Bang Haji, pernah ada masalah apa dengan profil Habib Rizik? Misalnya, apa mungkin, nggak sependapat dimananya. Soalnya kan, kata-kata yang keluar itu kan lumayan keras gitu ya. Mungkin ada, pernah ada memori apa, atau kejadian apa, atau mungkin hanya pendengar gimana gitu ya. Jadi, kalau berada di posisi sebagai orang luar, misalnya gue nggak kenal, Kata-kata yang lemah lu, gue di baresa ulama, gitu. Dan, gue melihat gini, kok kejadian gitu ya. Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya sampai ke, apa memang ada satu memory nggak ada langsung gitu gimana maksudnya kan saya juga siapa gitu berani-berani membenci orang tanpa harus kenal orang dalamnya lebih dulu gitu maksudnya ya memang ada satu rangkaian mungkin pengaruh media sosial pengaruh berita yang saat itu ada di memori saya keluar dari kata-kata urutan bir yang saya halalkan yang memang niatnya bukan itu tapi ya mungkin salah salah juga terus akhirnya ada cek wanita-wanita yang berkerudung di situ di tempat yang memang ya seharusnya mungkin ya mungkin menurut saya ini pandangan saya pada saat itu ada cewek-cewek berkerudung kok ada di sini nih gitu wah asik nih gitu tapi kita sama-sama nih masuk neraka gitu karena dari tempat yang memang ya dilarang gitu istilahnya nah disitu kurang-kurang tiba-tiba ya celetuk dari refleks refleks saya kalau misalnya ada berbawah-bawah gitu tuh ya kebawahnya ke beliau gitu jadi sebenarnya nah saya nggak punya rasa berisi sama orang-orang tuh apalagi sama ya ulama-ulama gimana udah arti udah-udah udah keluar deh ada lagi berusaha beda dan ya maksudnya saya minta maaf ke keluarga besar aja gitu karena saya pun merasakan apa yang dirasakan Habib saat ini mungkin beda perasaannya ya sedikitnya saya pernah juga di dalam gitu ya terus keluarga pun menunggu seorang ayah menunggu kakek di dalam menunggu teman di dalam itu perasaannya sewaktu saya alami di dalam pun begitu gitu begitu begitu rindunya begitu gundahnya gitu pengen keluar dari situ gitu menumpungkan lagi satu orang yang seperti saya dibilang sampah gitu mencoba untuk mengusik gitu itu rasanya sakit banget nah itu udah kita dengar ya rukapan dari Mak Dhani nah sekarang kita berikan sepatan buat Pak Haji sebagaimana menanggapinya dan mungkin ada apakah ada pesan dari keluarga atau mungkin bagaimana sebenarnya pihak keluarga apa namanya menanggapi berita ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengundang saya kesini Pak Ari dan Mas Dhani juga kami berterima kasih terutama sama Mas Ari dan juga krunya kemudian atas kesempatan ini yang saya mungkin dapat sampaikan seperti ini Mas Ari yang pertama adalah kalau profile soal Habib Rizik saya yakin saya yakin saya yakin-yakinnya bahwa pihak-pihak yang membenci beliau tidak suka terhadap dari beliau siapapun itu itu karena tidak kenal dengan beliau gitu maka ada pepatangan tak kenal maka kata sayang saya yakin ketika kenal tahu dengan beliau pasti akan jatuh hati dengan beliau itu yang pertama kemudian yang kedua mudah-mudahan ini jadi momen jadi apa suatu kesempatan gitu ya pengingat juga juga ya atau reminder ya gitu pihak-pihak yang bermaksud untuk menghibur mungkin atau ada untuk membuat orang tertawa gitu kan supaya menjaga apa etitudenya menjaga perilakunya menjaga hal-hal yang memang tidak untuk jadi bahan seperti itu ya untuk jadi bahan melucu seperti itu jadi 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 ini juga jadi remind untuk kita semuanya gitu karena kita pasti akan lebih bernilai jika kita menghargai pihak-pihak lain siapapun itu seperti itu kita pasti akan lebih bernilai dan tanpa mengurangi rasa atau nilai kita pastinya kita akan lebih apa dihargai orang seperti itu nah ini yang kedua yang ketiga saya mengapresiasi pihak Mas Ari di acara ini untung mau tahu ini nah Alhamdulillah ini luar biasa acara yang menurut saya jarang ya kalau ada orang ribut orang berselisih paham set pengetahuan saya itu rame gitu kalau didamaikan itu banyak yang nggak suka gitu nah ini malah sebaliknya gitu kan ini menurut saya luar biasa sekali gitu kan saya sangat-sangat mengapresiasi makanya malam-malam pun saya akan datangi gitu kan karena ini bagian yang apa namanya sebenarnya dibenci oleh syaitan gitu ketika ada orang yang memang ingin semuanya itu baik gitu kan itu kan nggak disukai gitu kan makanya ini saya sangat-sangat mengapresiasi kemudian tiga poin itu sementara yang saya bisa sampaikan terakhir saya mengapresiasi juga apa namanya penyesalan dari Mas Dhani tadi kemudian juga apa namanya storynya tadi juga kita terima seperti itu semoga jadi pembelajaran dan juga pesan Habib tuh ketika ada dosa atau kesalahan itu ada tiga yang harus dilakukan yang pertama menyesali perbuatannya kemudian tidak mengulanginya lagi membenci perbuatan tersebut dan jika perbuatan itu terkait dengan hak orang lain maka minta kerelaan dan keridoan dari yang bersangkutan Insya Allah seperti itu yang disampaikan oleh Habib Zizh Syihab Insya Allah kalau kita lihat disini bahwa dari pihak Habib Rizik yang jelas-jelas pihak dulu cukup keras ya kata-kata ini tapi adem ternyata penyampaiannya apa namanya responsnya juga adem jadi sesuatu itu kalau kita nggak kenal kadang-kadang kita suka pre-judgment karena kita nggak faham jujur aja dulu saya juga sedikit mungkin nggak sependapat dengan cara Habib Rizik saat itu tapi begitu kenal beliau ternyata jauh prediksi itu jadi apa namanya mungkin banyak yang nggak dapat kesempatan untuk mengenal beliau karena memang dibatasi di media ya nah saya mau tanya nih Mbak Kajis ketika IB mendengar kejadian ini responnya bagaimana? apa emosi atau kemudian marah atau kecewa atau gimana? beliau tidak berkomentar dan tidak menanggapi apapun oh begitu? atau pihak keluarga mungkin? kalau pihak keluarga ya pasti ini lah ada kan banyak ya jadi ada respon-respon yang berbeda-beda tapi ya ada pasti yang marah yang kecewa yang itu ada seperti itu tetapi secara umum tadi beliau tidak menanggapi apapun seperti itu dan yang repotkan ini tadi kepada pihak-pihak lain ini yang kita harus menanggung konsekuensinya lah seperti itu tadi kan Mas Dany juga cerita kan dengan ada pihak lain lah yang pendukung beliau atau yang mencintai beliau yang mencintai apa namanya ulama seperti itu dan itu saya katakan sangat wajar seperti itu karena memang ulama itu kan pewaris para nabi seperti itu jadi ya harus kita hormati seperti itu ya harus kita perlakukan minimal gini ya kalau kita tidak bisa menghormati kita perlakukan ya adil ya karena adil itu bukan cuma kepada ulama kepada sahabat itu bersikap adil artinya kalau memang tadi kan ditanya kalau memang ada kesalahan beliau apa seperti itu kan? bersikap adil lah gitu kan karena adil itu lebih dekat kepada taqwa Masya Allah Dari sini mungkin kita bisa melihat ya bahwa sesuatu itu kemudian menjadi mungkin juga untuk teman-teman yang di rumah yang bisa aja mungkin gak sepedapat sama saya atau sama kita yang kita ngobrol disini boleh-boleh aja kita gak bisa maksa semua orang untuk bisa sepakat tapi dalam membenci sesuatu atau juga cari tahu dulu sebenarnya ini yang kamu benci ini apa gitu dan dari mananya untuk membenci jangan sampai kita hidup dengan praduga ya membenci sesuatu padahal kita gak tahu dimananya bagian yang kamu benci gitu ya saya denger lah cuma saya denger kan kayak tadi tanya sama lu kan secara konkretnya aja sebenarnya gak ada ya kan ya 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 cuma maksudnya dari sesuatu yang lu denger-denger gitu nah setelah Maginda ini minta maaf bagaimana respon disana? kan belum saya baru ini kan baru tahu tadi sore oh gitu ya 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 baru saya memang denger ada rencana tadi kan tapi kan saya tidak sampaikan karena kan memang belum terjadi kan gitu jadi saya hal-hal yang masih belum jelas saya memang kalau udah kecepat keluar video semalam video minta maafnya udah keluar oh habib belum ada respon, diam saja seperti itu hanya juga tidak menanggapi apapun diam saja seperti itu wadah Masya Allah ini mungkin ya koreksi buat kita semualah konten kreator ya 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 mungkin lebih berhati-hati jadi sebenarnya banyak kok apa namanya ide ini luas banget gitu ya maksudnya kita cari ranah yang bineka tunggal ika ya sama-sama saling apa namanya membangun gitu ya walaupun ketemuan nama Dhani namanya salah ya salah Dhani namanya salah ya gua juga bilang itu tetap salah gitu dan Alhamdulillah waktu kita telepon pertama di awal dia langsung mengatakan kalau itu sebuah kesalahan gitu dan saya ya respect juga orang udah ngaku salah meminta maaf dan kebetulan kemungkinan saya ada bisa akses untuk kesana berarti memang kata Allah ya saya jadi punya itu jadi amanah buat saya saat itu ya tadi kan mau pengen ketemu sama keluarga gitu itu langsung biar saya lebih ya Alhamdulillah bisa kenal dengan keluarga beliau gitu walaupun lewat dengan cara yang menurut saya salah sekali gitu tapi ya kebetulan memang lagi tidak bisa ya tetap saya kalau ketemu beliau apa ngomong apa ya ya minta maaf lah sebesar-besarnya dan ya gak bisa berkata-kata kalau ketemu langsung ya kalau ada sepanut keluarga gimana wah ya mak marah sih ya kecewa maksudnya keluarga ee ke apa yang terlontar dari kata-kata saya juga kok bisa gitu ee makanya jaga hati-hati gak jangan terlalu gak biasa kalau saya tuh bahkan mohon maaf Bang Aji saya ee mantan pemakai gitu jadi orang-orang mas kalau misalnya saya lagi dipangun tuh mau makai nih makai gitu memang saya sebelum makai pun orangnya tuh gitu gitu jadi terlalu apapun dikeluarkan tanpa dicernak karena saya tipikal orang yang tidak nulis tapi ee improve improvisasi gitu jadi kalaupun berkomedi kan kalau stand up tuh di keresahan gitu ya keresahan tuh misalnya kita benci seseorang dibikin ditulis tuh kalau saya sih jarang resah gitu ya kecuali keluarga gitu resah tentang keluarga gitu jadi spontan aja keluarnya gitu ee setelah beres panggung pun saya minta maaf sama penonton kata-kata yang tadi tuh sebenernya tidak manusia dikeluarkan gitu tapi secara tidak sadar ternyata itu keluar ke publik gitu itu yang wah ya 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 cuman bisa minta maaf sebisa pesan Alhamdulillah ya ada ini kan ee izin Allah juga bisa kita ketemuan disini ya jadi mudah-mudahan ya ini menjadi pelajar buat banyak pihak ya ibaratnya ee buat kita semualah gitu gak ada untungnya mempugikan orang lain atau juga menyakiti orang lain gitu kan gak ada jadi mudah-mudahan ini juga secara pribadi saya juga ini koreksi buat saya pribadi juga saya juga sering buat konten juga tapi disini McDaniel sudah mengambil kesalahan dan pihak dari pihak Habib Rizik juga sudah menikhlaskan dan responnya tata lembut gitu itu yang yang Masya Allah jadi kalau teman-teman belum kenal ya mungkin ya belum paham dipikir mungkin pasti bayangannya seperti yang dipikir tadi sebelumnya gitu sampai gak masuk-masuk rumah gitu tadi kan dipikiran apa gitu ya mudah-mudahan ee bisa menjadi informasi kepada masyarakat luas dan juga mungkin berjanji kali dan ya gak lagi gitu lagi memang perbaiki ee inilah kata-kata ya lebih hati-hati lagi kayaknya lebih cakep kalau kita lihat salaman ya kayaknya kalau Bang Ajis berkenaan ya Masya Allah kalau kita mau lihat salaman baru kayaknya ini ini namanya islah ya sama umat muslim ya ibaratnya apapun permasalahannya cuma kita kurang duduk bareng aja kalau duduk Insya Allah mudah-mudahan siapa tahu justru bisa sawan ke tempat api berizik Insya Allah atau mungkin bisa jadi malah bersahabat malah kemudian apa namanya menjadi cari ilmu disana atau gimana sambil ngobrol gitu kan ini luar biasa Insya Allah mudah-mudahan ini jadi awal dari kebaikan ya Amin jadi di channel saya gak pernah mau ada orang konflik kebetulan jadi mudah-mudahan ini jadi islah jadi wasilah kebaikan buat semuanya Insya Allah kita akan lihat bagaimana salaman Bang Ajis sama Bang Dhani ke keluarga saya sangat minta maaf sekali tadi sudah mau ditampaikan mohon maaf yang sederhana mudah-mudahan bisa maaf saya diterima sama keluarga Insya Allah Alhamdulillah teman-teman ya sudah terjadi salaman dan ya walaupun apapun yang masih tersisa mudah-mudahan ya kita serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ini sebuah itikat baik dua-duanya orang baik dua dia namanya manusia kadang membuat salah ya asalkan kita mampu memperbaiki ke depannya bukan berarti yang ngomong juga gak pernah buat salah saya juga sering buat salah jadi ibaratnya ya jadi jujur aja yang cukup pelajaran termasuk buat saya secara pribadi terima kasih Bang Ajis untuk di sini terima kasih sayang terima kasih banyak Pak Sari Alhamdulillah kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih